Pemirsa menghilangkan kecinuhan bagi siswa dalam menghadapi pelajaran, SMA Negeri Tiga Jampi menghadirkan ajang panggung literasi siswa. Selain itu dikarenakan banyak torehkan prestasi, SMA Negeri Tiga mendapatkan bantuan bos, kinerja prestasi sebanyak 70 juta rupiah dari Kemendikbud. Dalam upaya mengembangkan potensi diri siswa dan menyalurkan hasrat-hasrat positif untuk tumbuh kembang siswa, SMA Negeri Tiga Jampi menghadirkan ajang panggung literasi, kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap Jumat. Kepala Sekolah SMA Negeri Tiga Jampi, Suya, dimengatakan kegiatan literasi sekolah merupakan kegiatan tambahan yang sangat bermanfaat serta menghilangkan kecinuhan bagi siswa dalam menghadapi pelajaran. Di samping itu, kegiatan literasi sekolah juga dapat mengharumkan nama sekolah. Melalui kegiatan yang dilakukan setiap minggu oleh siswa dan para guru di SMA Negeri Tiga Jampi, pembinaan yang dilakukan memanfaatkan tenaga-tenaga berpengalaman dari para guru serta alumni SMA Negeri Tiga Jampi. Kegiatan literasi yang dilakukan setiap Jumat ini terdiri dari minggu pertama SMA Negeri Tiga Jampi, menghadirkan tokoh masyarakat seperti Ben N, Ulda yang memberikan materi kepada siswa. Pada minggu kedua, menghadirkan alumni SMA Negeri Tiga Jampi dengan materi memberikan motivasi siswa yang berhasil serta sukses, sekaligus berhasil masuk ke perguruan tinggi ternama di Indonesia. Pada minggu ketiga, kegiatan literasi diisi dengan kegiatan internal sekolah, seperti senam, gerak jalan, dan gotong royong. Dan pada minggu keempat, merupakan penampilan siswa dari seni, tari, silat, baca puisi, sekaligus teater mini. Suyadi menyebutkan SMA Negeri Tiga Jampi banyak memiliki prestasi yang dilaksanakan oleh Kemendikbud, seperti OSN, O2SN, FLS2N, Opsi dan Fiksi. Sehingga setiap tahunnya, SMA Negeri Tiga mendapatkan bantuan bos kinerja prestasi sebanyak 70 juta rupiah. Ini merupakan riwat pemerintah pusat kepada sekolah yang memiliki prestasi. Panggung literasi ini sebagai wadah dari sekolah dan siswa untuk memberikan informasi-informasi ataupun ajang aktualisasi siswa. Panggung literasi kami laksanakan setiap hari Jumat dengan memanfaatkan kita berikan 1 jam atau 60 menit, kadang lebih sampai 90 menit. Pertama, kegiatannya di minggu pertama itu adalah diisi dari luar, artinya dari luar itu tokoh-tokoh atau dari lembaga yang mereka akan kita minta memberikan informasi kepada siswa. Misalnya dari PNN, dari Polda, atau dari Polres, atau Kepolisian, atau dari Lembaga Lingkungan Hidup, atau yang lain. Kemudian minggu kedua, kita jadwalkan dari alumni atau yang akan memberikan motivasi terkait dengan sukses story ketika dia sebagai alumni SMA 3 yang bisa sukses. Suyadi menuturkan selama dirinya menjadi kepala sekolah sejak 2022 lalu. Banyak menghasilkan prestasi siswa di SMA Negeri 3, yakni mendapatkan Medali Emas Nasional Matematika pada kegiatan OSN, Medali Perak Bidang Studi TIK, Medali Perunggu Medali Ekonomi, mewakili Provinsi Jampi ke OSN Tingkat Nasional Bidang Studi Ekonomi, FLS 2N Main Gitar Solo Masuk 10 Besar Tingkat Nasional, dan O2SN Renang Putra mewakili Provinsi Jampi Tingkat Nasional. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.